Diego Michel, Okto Baniani, Egy Melgiansyah, Hendro 442, adakah yang berubah? Ya, yang berubah Dirgalasun. Hendro Futeh, Konkret. Di tengah ada Konkret Tawikan, Sarah Hyoyen, Pokau Anan, Natarit, Tamarosopon, dan di depan tentunya Isara Pong. Yang menurut adalah pertandingan di Kekobawa Pertama Tera Indonesia menghadapi Jens 2011, Grup A. Pertandingan yang sangat menentukan bagi kedua negara. Thailand di pertandingan pertama dikarenakan oleh Malaysia negara skor 1-2. Sedangkan pemain manusia 20 tahun telah lakukan. Mudah saja, oh, sebuah upaya yang sedikit mengganggu Kurnia Mega dilakukan oleh Susrit Chantako. Dan Singapura yang membahayakan gawang Kurnia Mega ya. Joko Baik, Hendro Siswanto. Sebuah pelanggaran, kartu kuning kedua, kartu merah bagi Teraton Gun Matan. Sebuah hal yang berjalan... Dego muncul langsung ke depan. Masih Dego, lepaskan upan. Patrik Wanda yang dituju. Bola dituju saja oleh Ukrit Wong Mema. Sarah Hyoyen. Selanjutnya balik kali, 4 menghadapi 4. Sarah Hyoyen, suntik langsung. Luar biasa kita saksikan. Dan konsentrasi yang masih terjaga dengan baik dari Kurnia Mega. Akurasi yang cukup baik juga dimiliki oleh Sarah Hyoyen. Melakukan opto. Ando Hendro Siswanto kali ini. Lepaskan upan. Sebuah O! Membentur Mister Gawang. Sebuah upaya tadi. Tukup jauh. Membentur Mister Gawang. Dengan percobaan karena melihat posisi dari penjaga Gawang. Rakyat berkembi-kembi kembali hadir kali ini. Hasim Gipu. Adik Sermansyah. Lagi Hasim Gipu. Cukup baik. Umpan. Oh! Masuk pemirsa! Satu gol indah kali ini. Timo. Membuat Indonesia unggul. Satu gol atas. Timo. Adik Sermansyah. Kembali Hasim Gipu. Lepaskan umpan. Dan bang! Masuk. Tailan 0. Luar biasa kita lihat. Pemain asal Persib Pura Jepura ini. Memang paling berbahaya. Jalan ini masih belum. Sebuah suti langsung. Masih tipis di kiri gawang. Kurnia Mega dilepaskan. Di Dupai ini. Sebuah serangan. Natarit cukup berbahaya. Cukup baik kita saksikan. Apakah merupakan sebuah penalti? Ya, penalti. Diberikan oleh ulas. Terus buat itu kan. Takut dari... Abdul Rahman tadi. Masih tipis. Jadi Al-Ghuljo di kesempatan kali ini. Macai. Masuk pemirsa. Satu-satu. Awal babak kedua ini. Jisri menyemangkan keberuntungan dari serangan pertama keren. Masih tipis yang dalam kali ini. Dilakukan oleh... Seketap putih. Wow, mementur. Misar kawan kita lihat sebuah tendangan ini. Nadik Hermansyah. Mumpan Thibaut. Masih Thibaut. Suiting Thibaut. Pengelamatan kebiraan pemirsa dilakukan oleh... Bukir luang memang. Posisi kosong. Tidak ada bloknya ini. Egy Nadiansyah telah lakukan... Peluang. Wanggai! Batrik Wanggai pemirsa. Ketasi menciptakan gol. Indonesia 2. Ketangan 1. Dan ke ulang. Egy Nadiansyah lepaskan upan. Bola dengan kotak penalti. Cukup jeli. Batrik Wanggai. Mampu menciptakan gol kedua. Bagi Indonesia sekaligus. Sekaligus gol. Patrik Wanggai disuduhkan sekali. Kamu melihat di depan enggak di jauang dari Thailand. Membuat Tukuit Mohmi Mahan keluar. Dan itu dimanfaatkan oleh Patrik Wanggai. Dihalau saja oleh Pako Anand. Adi Firmansyah. Oh, sebuah tagline cukup keras tadi terhadap Adi Firmansyah. Sebuah tagline cukup berbaik. Seharusnya diganjar kartu oleh Wasin. Bahkan kalau kita lihat permainan-permainan di Liga-Liga Eropa. Dalam tagline ulang. Kalau nanti kita akan lihat kartu merah diberikan oleh Wasin. Amati Indonesia. Sebuah konsentrasi yang harus dimiliki oleh pemain Indonesia. Terjatuh Lukas Panduen. Bukan berluka semua pelanggaran. Kita lihat cukup titis. Kali ini serangan balik Indonesia. Vitus Bonai. Patrik Wanggai yang dituju. Pemirsa sebuah penuhang bagi Indonesia. Kali ini Patrik Wanggai. Masih panggai-panggai lepaskan upan. Dan tidak tidak tidak. Tidak ada pilihan mati TLM. Mereka harus menyemakan kedudukan. Dan mematikan mereka. Dimana Patrik Wanggai lepaskan upan. Dan masuk. Luar biasa. Boleh saat ini dilakukan oleh Pak Indonesia? Titus Bonai mengawalinya. Setelah serangan balik tadi. Bagaimana umpan panjang tutus Bonai dimanfaatkan oleh Patrik Wanggai. Untuk memberikan umpan matang. Atau pasti lolos ke rumah bangsa yang final. Buat luang tadi. Ya wasip. Kim Jong-hyun dari Korea. Bukan tulis panjang. Tidak berang. Tidak berbanding satu. Buat luang. Buat luang. Buat luang. Buat luang. Buat luang. Buat luang.